Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 31 Mendadak timbul pula semangat kesatrianya yang tak gentar pada apapun juga Ia jadi nekat untuk menghadapi segala kemungkinan Katanya pula, Acu, besok akan ku carikan seorang kabib sakti untuk mengobati lukamu Sekarang boleh kau tidur dengan tenang Melihat sikap bekas pangcu yang gagah perkasa dan angkuh tak gentar itu Acu merasa kagum, hormat, dan takut pula Ia merasa tokoh di hadapannya itu sama sekali berbeda daripada buyung kongcu Tapi banyak persamaannya pula Keduanya sama-sama tidak gentar pada langit dan tidak takut Pada bumi, sama-sama angkuh dan berwibawa Tapi Kiao Hang mirip seekor singa jantan dan buyung lho seperti burung hong Yang satu kasar dan yang lain halus Begitulah demi sudah ambil kebulatan tekat itu Kiao Hang dapat tidurnya, walaupun hanya duduk di atas kursi Di bawah sinar pelita yang remang-remang Acu dapat melihat muka Kiao Hang Selang tak lama, ia dengar Kiao Hang mulai mendengkur perlahan Ia lihat daging muka laki-laki gagah itu berkerut-kerut sedikit sambil mengertak gigi Tulang pipi yang lebar itu agak menonjol Tiba-tiba timbul semacam rasa kasihan dalam hati Acu Ia merasa batin laki-laki gagah di depan itu pasti sangat tertekan Sangat menderita, jauh lebih malang daripada nasibnya sendiri Esok paginya Kiao Hang menyalurkan tenaga murninya pula untuk menyegarkan Acu Lalu mengeluarkan uang dan suruh pelayan hotel menyewakan sebuah kereta keledai Ia payang Acu ke atas kereta lalu datang ke kamar Pau Jian Leng Dan luar ia berseru, Pau Heng, Xiao Teh Kiao Hang memberi salam hormat Waktu itu Pau Jian Leng, Hiang Bong Tian, dan Kiliu bertiga belum lagi bangun Mereka kaget demi mendengar seruan Kiao Hang itu Cepat mereka melompat bangun dan menyambar senjata dengan kelabakan Tapi mereka menjadi terperanjat demi tampak di atas senjata masing-masing tertempel secara kertas kecil yang tertulis Salam dari Kiao Hang Mereka saling pandang dengan melongot Mereka sadar bahwa semalam tanpa terasa Kiao Hang telah kerjai mereka Jika mau, jiwa mereka dengan gampang sudah ditamatkan oleh Kiao Hang Di antara mereka Pau Jian Leng yang merasa paling malu Dia berjuluk Bob Punci atau tanpa modal Artinya pekerjaannya ialah maling Mencuri tanpa memakai modal Dan sebagai pencuri Sudah tentu kepandayan menggerayangi rumah orang merupakan kemahirannya yang Paling diandalkan Tapi kini ia sendiri telah digerayangi Kiao Hang dan baru sekarang ketawan Segera Pau Jian Leng mengikat senjatanya yang berupa ruyung lemas itu dipinggang Lalu ia keluar kamar Ia tahu bila Kiao Hang bermaksud membunuhnya Tentu sudah dilakukannya semalam Maka tanpa takut-takut lagi ia berkata Buah kepala Pau Jian Leng ini setiap saat silakan Kiao Hang mengambilnya Bila engkau suka Selamanya orang sipau ini bekerja tanpa modal Kalau kini aku mesti bangkrut di tangan Kiao Hang Yang rasanya juga masih berharga Sedang ayah bunda dan gurumu sendiri juga kau tega membunuhnya Apalagi terhadap orang sipau yang tiada artinya ini Mengapa engkau bermurah hati segala Namun Kiao Hang tidak pusingkan olok-olok itu Sebaliknya ia menjawab secara biasa saja Selamat bertemu Pau Heng Sejak perpisahan di Tong Ting Oh dahulu Ternyata Pau Heng semakin gagah dan kuat Haha, untunglah jiwaku ini belum lagi amblas Maka sampai sekarang masih sehat walafiat Sahup Pau Jian Leng dengan terbahak Kabarnya dia montek si sin ih telah menyebarkan kartu undangan Maka aku tertarik untuk hadir ke sana Bagaimana kalau ku pergi ke sana bersama kalian bertiga Kata Kiao Hang pula Diam-diam Jian Leng sangat heran Pikirnya, bukankah maksud tujuan si sin ih menyebarkan kartu undangan justru hendak menghadapimu Apa barangkali kau sudah bosan hidup? Maka berani datang ke sana seorang diri Tapi biasanya Kiao Hang cu terkenal pemberani dan cerdik pula Baik ketangkasan maupun kecerdasan serba komplet Jika dia tidak punya pegangan apa-apa Tidak nanti dia masuk jaring sendiri Maka aku tidak boleh tertipu olehnya Melihat Pau Jian Leng hanya diam saja tanpa menjawab Segera Kiao Hang berkata pula Aku ada urusan penting perlu minta tolong pada si sin ih Ku harap Pau Heng suka memberitahukan tempatnya Untuk mana aku takkan melupakan pada kebaikanmu Kebetulan pikir Pau Jian Leng Jika kau berani hadir pada pertemuan besar para kesatria itu Sekali dikerudut, biarpun kau punya tiga kepala dan enam tangan juga takkan mampu lolos Dengan keputusan itu, segera ia menjawab Tentang tempat pertemuan itu adalah di Cip Hian Cheng yang terletak kurang lebih 70 li di timur laut sana Jika Kiao Heng sudi hadir ke sana, itulah paling baik Cuma ingin ku katakan di muka Pertemuan ini tidak mungkin pertemuan yang baik Kehadiran Kiao Heng ke sana nanti banyak celakanya daripada selamatnya Untuk mana janganlah menyalahkan aku tidak memperingatkanmu sebelumnya Terima kasih atas kebaikan Pau Heng Sahut Kiao Heng dengan tersenyum tawar Jika Ang Hiong yang itu diadakan di Cip Hian Cheng Jadi tuan rumahnya adalah Ye U Si Siang Hiong, bukan? Jika demikian, jalan ke sana sudah ku kenal Maka kalian boleh silakan berangkat dulu Mungkin sejam lagi baru dapat ku berangkat Dengan demikian agar mereka dapat bersiap-siap pula lebih dulu Pau Jian Leng menoleh dan saling pandang sekejap dengan Kiliok dan Hiang Bong Tian Kedua kawan itu tampak mengangguk perlahan Lalu Pau Jian Leng berkata Jika demikian, Cai Hai akan menunggu kehadiran Kiao Heng di Cip Hian Cheng Begitulah dengan tergesa-gesa mereka bertiga lantas membereskan rekening hotel Dan berangkat ke Cip Hian Cheng dengan menunggang kuda Sepanjang jalan mereka melarikan kuda secepatnya Berulang-ulang mereka menoleh, khawatir Kalau-kalau Kiao Hang mendadak menyusul dari belakang dan mendahului mereka Sekalipun Pau Jian Leng adalah seorang cerdik pandai Kiliok dan Hiang Bong Tian juga jago Kang O yang berpengalaman luas Sepanjang jalan mereka menerka ini dan menebak itu Namun tetap tidak dapat meraba Apa maksud tujuan Kiao Hang sengaja hadir dalam penghiongian itu Pau To Ako, tiba-tiba Kiliok berkata Apakah engkau melihat kereta yang disewa Kiao Hang itu? Mungkin di dalam kereta itu ada apa-apanya Jangan-jangan di dalam kereta itu terdapat jago-jago lihai begundalnya Ujar Hiang Bong Tian Andaikan kereta itu tumplak penuh dengan begundalnya Paling-paling cuma muat beberapa orang Katakanlah seluruhnya ada 10 orang bersama Kiao Hang Tapi dalam pertemuan besar nanti Paling-paling mereka cuma mirip sebuah sampan yang terombang ambing di tengah samudera raya Apa yang dapat mereka perbuat katap au jian leng Tengah bicara, sepanjang jalan sudah banyak bertemu dengan jago-jago perselatan Yang juga hendak hadir pada enghiongian di Cip Hian Cheng Karena pertemuan itu diadakan secara mendadak dan mendesak Maka setiap orang yang menerima kartu undangan Segera berangkat siang dan malam sambil menghampiri sesama kawan Bu Ing Maka hanya dalam waktu sehari semalam saja Kartu undangan yang disebarkan Giam Mongtek itu sudah hampir merata Cuma waktunya terlalu mendesak Maka yang sudah tiba di Cip Hian Cheng itu baru tokoh-tokoh yang bertempat tinggal ratusan li di sekitar Siao Lim Si di Provinsi Holam Sebenarnya Siao Lim Si sendiri sudah menyebarkan kartu undangan kepada para kesatria untuk berunding Kero menghadapi Bu Yung Hock Tapi waktu yang ditentukan itu Masih ada 20 hari lebih Sebagian besar kesatria yang diundang itu masih dalam perjalanan Seperti Ayah Toan Ki Yaitu Tin Lemong dari negeri Tai Li Toan Ching San Dan jago-jago silat yang dipimpinnya saat itu juga belum tiba di Siao Lim Si Namun begitu sudah banyak juga kaum kesatria yang berada di daerah Holam untuk pesiar atau menyambangi sobat andai Mereka inilah yang telah menerima kartu undangan Ye U Si Siang Hiong dan Giam Mongtek Si Sin I Kalau undangan melulu datang dari Ye U Si Siang Hiong saja mungkin tidak diperhatikan oleh para kesatria itu Tapi nama Giam Mongtek juga tercantum sebagai pengundang Keruan mereka merasa mendapat kehormatan besar dan buru-buru hadir Maklum, nama si Tabib Sakti Sisih dan Musul Raja Akhirat itu terlalu tenar Setiap orang persilatan sangat mengharapkan bisa berkenalan atau bersahabat dengan dia Sebab, sebagai orang persilatan, bukan mustahil setiap saat bisa terluka parah atau terbinasa Tapi kalau kenal dan bersahabat dengan Giam Mongtek Maka boleh dikatakan jiwa mereka telah diasuransikan kepada Tabib Sakti itu Begitulah, ketika Pao Jian Leng bertiga sampai di Cip Hian Cheng Mereka telah disambut sendiri oleh Ye U Si Siang Hiong Sesudah berada di dalam rumah, ternyata, tetamu sudah memenuhi ruangan luar dan dalam Banyak yang dikenal Pao Jian Leng, banyak pula yang tidak kenal Yang kenal segera saling menyapa Sedapatnya Pao Jian Leng membalas hormati kepada setiap kenalan secara merata Ia khawatir kalau ada yang terlupa dan kelompatan balas menghormat Bukan mustahil akan menimbulkan rasa dendam hingga berakibat permusuhan di belakang hari Setelah Ye U Ki, yaitu orang kedua dari Ye U Si Siang Hiong, dua jago si Ye U Mengajak mereka ke meja cuan rumah, disitu sudah menunggu si Tabib Sakti Si Si Ia sambut kedatangan tamunya sambil memberi hormat atas kesudian Hadirnya Pao Heng bertiga, sungguh aku merasa terima kasih tak terhingga Haha, masakah undangan si Lo Yacu berani ku tolak Biarpun aku sedang sakit tak bisa berjalan juga aku akan datang kemari meski harus digotong Sahup Pao Jian Leng dengan terbahak Tentu saja, selah Ye U Ek, situa dari kedua saudara Ye U itu Jika kau sakit payah, tanpa diundang juga kau akan cari si Lo Yacu Mendengar percakapan itu, banyak tetamu lain ikut bergelak tertawa Kalian bertiga baru tiba, tentu sangat lelah Silakan ke belakang dulu untuk dahar sekadarnya, ujar Ye U Ki Lelah sih tidak, lapar pun belum Sebaliknya ku bawa suatu berita penting yang perlu ku katakan dengan segera Sahup Pao Jian Leng Numpang tanya dulu, kartu undangan yang si Lo Yacu dan kedua saudara Ye U sebarkan itu Apakah diantaranya terdapat undangan kepada Kio Hong? Mendengar nama Kio Hong disebut, wajah si Sinih agak berubah Sebaliknya Ye U Ek lantas tanya, apa maksud Pao Heng sebenarnya? Kenapa menyinggung tentang Kio Hong? Apakah disebabkan Pao Heng bersahabat karib dengan orang Sik Yau itu? Harap Ye U Heng jangan salah paham, cepat Pao Jian Leng menjelaskan Sebaliknya aku justru hendak menyampaikan berita penting ini Kio Hong menyatakan akan hadir dalam pertemuan besar kaum kesatria ini Seketika gemparlah suasana ruangan tamu itu Sejenak kemudian keadaan menjadi hening Semuanya diam ingin mendengarkan berita itu lebih lanjut Yang terdengar hanya suara obrolan dan tertawa tamu-tamu di ruangan belakang Dan samping karena mereka tidak tahu suasana di ruangan depan itu Dari mana Pao Heng tahu Kio Hong akan datang ke sini tanya si T. Abib Sakti Chai He bersama Ki Heng dan Hiang Heng mendengar dengan telinga sendiri Sahut Jian Leng Sungguh memalukan kalau diceritakan Kami bertiga semalam telah terjungkal habis-habisan Berulang Hiang Bong Tian mengedipi kawan itu agar jangan menguraikan kejadian semalam yang memalukan itu Tapi Pao Jian Leng cerdik orangnya Ia pikir bila sedikit ia dusta hingga menimbulkan rasa curigasi tabib sakti dan tokoh-tokoh lain Kelak pasti akan mendatangkan banyak kesukaran Maka ia tidak peduli isyarat Hiang Bong Tian itu Sebaliknya perlahan ia lepaskan ruyungnya dari pinggang dan diperlihatkan kepada si Xin I tulisan di atas kertas yang masih menempel pada senjatanya itu Katanya, Kiao Hong suruh kami bertiga menyampaikan pesannya Katanya dalam waktu singkat ia akan datang ke Cip Hian Cheng ini Lalu ia ceritakan pengalamannya tanpa dusta sedikitpun Sudah tentu yang runyam adalah Hiang Bong Tian Ia merasa malu dan membanting-banting kaki Namun tanpa terdeng aling-aling Pao Jian Leng menghabiskan ceritanya itu Akhirnya ia berkata, Kiao Hong itu adalah keturunan anjing bangsa Cidan Andaikan dia cukup baik dan berbudi juga kita mesti membasminya Apalagi sekarang ia sudah humbar kebuasannya Mara bahaya di kemudian hari tentu tak terkirakan Sebenarnya untuk menangkapnya tidaklah mudah Syukur sekarang ia masuk jeratan sendiri Rupanya ajalnya sudah tiba saatnya Ye Uki berkerut kening mendengar laporan itu Ia pikir sejenak Lalu berkata, Konon Kiao Hong itu seorang yang serba pintar dan tangkas Sekali-kali bulan seorang laki-laki Kasar dan sembarang bertindak Masakah ia benar-benar berani hadir dalam pertemuan ini mungkin ada tipu muslihat di balik kehadirannya nanti Untuk mana kita harus waspada, ujar Pao Jian Leng Marilah kita berunding kira bagaimana harus menghadapinya nanti Tengah bicara, dari luar sudah masuk lagi banyak kesatria lain Di antaranya Tiap Bin Poan Koan Tan Ching dan kelima putranya Teng Kong dan Teng Poh serta Tio Cisan Kim Tai Peng dan Oh Pek Kiam Suan Mao Keng Ong Chin Go An Chun Dan lain-lain Tidak lama kemudian Tiba pula Hian Lan dan Hian Cip berdua padri saleh dari Siow Lim Si Meski ada juga di antara mereka tidak menerima kartu undangan Tapi karena merasa diri mereka cukup memenuhi syarat untuk disebut sebagai kesatria Maka tanpa diundang juga mereka hadir sendiri Dengan hormat Ye U Si Siang Hwang dan Giam Mong Teh menyambut kedatangan tamu-tamu itu Ketika bicara tentang kejahatan yang diperbuat Kiao Hong Semua orang merasa gusar dan bertekad akan membasmi durjana yang kejam itu Tiba-tiba pelayan penyambut tamu masuk memberi lapor bahwa Cip Yang Lo dari Kei Pang bersama Cip Hoa dan Toan Kong Tei Yang Lo Serta keempat Tiang Lo lain juga tiba Tei Amu-tamu yang sudah berada di situ sama terkesiap Ujar Hyang Bong Tian, orang Kei Pang datang ke sini secara berbondong-bondong Jelas mereka hendak memberi bantuan kepada Kiao Hong Tidak mungkin, kata Tan Ching Kiao Hong sudah dipecat dari keanggotaan Kei Pang dan bukan Pangcu mereka lagi Kejadian itu kami ikut menyaksikan sendiri Malahan di antara mereka sudah saling bermusuhan Tapi hubungan lama belum tentu dilupakan begitu saja Kata Hyang Bong Tian Kukira para Tiang Lo dari Kei Pang adalah kesatria sejati dan patriotuleng Kalau mereka membantu Kiao Hong Bukankah berarti mereka pun pengkhianat bangsa dan penjual negara ujari Ye Uek? Ya, manusia yang paling rendah sekalipun tidak sudi menjadi pengkhianat bangsa dan penjual negara Demikian dukung tetamu yang lain Maka Ye U Si Siang Hyang bersama Si Sin Il lantas menyambut keluar Mereka merasa lega ketika melihat orang Kei Pang yang hadir itu cuma belasan Tiang Lo saja Andaikan mereka hendak membela Kiao Hong juga takkan dapat melawan kesatria lain yang lebih banyak jumlahnya Tapi Ye U Ro Ji, Ye U Ki, orangnya cukup hati-hati Diam-diam ia kirim anak buahnya pasang metu di sekitar pedusunan untuk melihat apakah orang Kei Pang menyembunyikan bala bantuan atau tidak Setelah itu barulah ia menyilakan Si Tiang Lo dan rombongan masuk ke dalam Wajah para tokoh Kei Pang tampak masam Nyata mereka sedang menanggung sesuatu urusan yang memusinkan Sesudah cuan rumah dan para tamu mengambil tempat duduk Segera Si Tiang Lo membuka suara lebih dulu Si Heng dan kedua saudara Ye U Hari ini para kesatria kalian undang ke sini Apakah maksudnya hendak menghadapi bibit bencana bulin yang ditimbulkan Kiao Hong itu Mendengar tokoh Kei Pang itu menyebut Kiao Hong sebagai bibit bencana bulin Semua orang saling pandang sekejap dengan hati lega Segera Ye U E menjawab Memang demikianlah halnya Maka atas kunjungan Si Tiang Lo sekalian kami merasa sangat beruntung Sebab untuk membasmi pengganas itu Perlu sekali kami mendapat bantuan dan izin para Tiang Lo Kalau tidak, jangan-jangan akan timbul salah paham Hingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Si Tiang Lo menghela nafas panjang Sahutnya, orang itu sudah tidak punya hati nurani lagi Tindak tanduknya kejam Sepantasnya, karena ia pernah banyak berjasa bagi Pang kami Paling akhir juga telah menolong saudara-saudara kami dari jebakan musuh Akan tetapi seorang laki-laki harus dapat memandang jauh Segala apa mesti berpikir pada kepentingan orang banyak Urusan pribadi harus dikesampingkan dulu Kak ini Kiao Hong adalah musuh besar bangsa Song kita Meski para Tiang Lo dari Pang kami pernah mendapatkan kebaikannya Tapi tidak nanti kami mengutamakan kepentingan pribadi dan melalaikan kepentingan umum Apalagi sekarang ia sudah bukan orang kami Ucapan Ci Tiang Lo segera mendapat pujian orang banyak Menyusul Yewe lantas beritahu tentang Kiao Hong telah menyatakan akan hadir dalam pertemuan ini Berita ini membuat para Tiang Lo kei Pang terperanjat dan heran Sebagai bekas anak buah Kiao Hong, mereka cukup kenal pribadi bekas pangcu mereka yang tangkas lagi jardik itu Kalau dikatakan Kiao Hong akan datang ke Cip Hian Cheng seorang diri Hal ini benar-benar sangat mengherankan mereka Tiba-tiba Hian Bong Tian berseru Kukira pernyataan Kiao Hong itu hanya tipu muslihat belaka Ia sengaja membuat kita menunggu percuma di sini Sebaliknya ia angkat langkah seribu entah kabur kemana Itu namanya tonggerat melepaskan kulit-melepas kulit makmu mendadak Gow Tiang Lo memaki sambil mengebrak meja Tokoh macam apakah Kiao Hong itu Apa yang telah dikatakannya Masakah kau kira cuma omong kosong muka Hian Bong Tian menjadi merah pada moleh makian itu Segera ia menyahut Kau mau bela Kiao Hong, bukan? Hektometer, aku orang si Hian inilah orang pertama yang penasaran Marilah, boleh kita coba-coba dulu Selama hidup Gow Tiang Lo paling kagum kepada Kiao Hong Ia memang lagi mendongkol sepanjang jalan ketika mendengar berita tentang bekas Pangcu itu membunuh kedua orang tua serta gurunya Oleh karena seorang saudara Gow Tiang Lo juga telah menjadi korban keganasan bangsa Cidan Selama hidupnya ia sangat benci pada orang Cidan Kini mendadak diketahuinya Kiao Pangcu yang dihormati dan dicintainya itu ternyata adalah orang Cidan Keruan kesal dan sesalnya tak terlukiskan Dalam keadaan sedih itulah tiba-tiba Hian Bong Tian berani menantang padanya Keruan tanpa tawar lagi ia tandangi tantangan itu Sekali lompat ia melesat ke tengah pelataran dan berseru Apakah Kiao Hong itu keturunan Anjin Cidan atau bukan? Saat ini masih belum dapat dipastikan oleh siapapun juga Tapi bila dia benar-benar bangsa Cidan Aku orang Sigau inilah yang pertama-tama akan mengadu jiwa padanya Dan untuk membunuh Kiao Hong Biarpun nomor urut ke seribu juga belum sampai pada giliranmu Hektometer, kau ini kutu busuk macam apa hingga berani mengoceh disini? Ayolah maju, biarku hajar adat dulu padamu Sudah tentu Hian Bong Tian jadi murka juga Seret, segera ia lolos goloknya dan hendak tandangi go tiang lo Tapi begitu golok terlolos Segera kertas yang ditempel Kiao Hong di atas senjatanya itu lantas terbaca Seketika ia tertegun Sudahlah, kalian sama-sama tetamu kami Harap suka memandang muka kami Janganlah ribut dulu Demikian Ye Uek berusaha memisah Ya, Gou Hiati Janganlah kita bertindak sembrono Betapapun nama baik Pang kita harus dijaga Ujar Citiang Lo Huh, Kye Pang mempunyai seorang tokoh besar macam Kiao Hong Nama baiknya sangat tersohor Memang kudu Dijaga sebaik-baiknya Demikian tiba-tiba suara seorang aneh dingin dan lirih menanggapi ucapan Citiang Lo itu Keruan para tokoh Kye Pang yang hadir di situ menjadi gusar Beramai-ramai mereka membentak Siapa itu yang bicara ayolah Kalau berani tampil ke muka sini Huh, pengecut, bicara secara sembunyi-sembunyi Haram jadah namun pembicara itu diam saja sesudah mengucapkan kata-kata tadi Hingga tiada seorang pun tahu siapa gerangannya Sungguh dongkol tokoh-tokoh Kye Pang itu tidak kepalang karena disindir tanpa mengetahui siapa orangnya Tentu saja mereka mati kutu Tepi beberapa di antaranya yang beratak berangasan dan kasar Tanpa pikir lagi terus balas mencaci maki hingga kakek moyang ke-18 keturunan pembicara itu pun dimaki habis-habisan Si Sin Ih berkerut kening oleh caci maki yang kotor itu Segera katanya, harap para tiang lo suka sabar, dengarkan kataku ini Maka perlahan para pengemis itu tenang kembali Di luar dugaan, kembali suara orang tadi bergema pula di tengah orang banyak sana Bagus, bagus Kiao Hang sengaja mengirim matu-matu sebanyak ini Sebentar tentu ada permainan sandiwara yang menarik Mendengar ucapan itu, Gopi yang lo semakin murka Segera terdengar suara gemerencing senjata dilolos Para tokoh pengemis itu siapkan senjata mereka yang gemerlapan Tamu lain mengira kawanan pengemis itu akan turun tangan Beramai mereka pun lolos senjata hingga keadaan menjadi kacau balau Cepat Si Sin Ih dan Ye U Si Siang Heung berusaha menenangkan suasana ribut itu Tapi suara mereka ternyata tidak cukup untuk bikin tenteram suasana yang panas itu Pada saat kacau itulah, tiba-tiba seorang penjaga berlari masuk dan membisiki telinga Ye U Ek Air muka Ye U Ek tampak berubah hebat Ia tanya sesuatu pada pelayan itu dan hamba itu tampak menuding keluar pintu dengan rasa takut Segera tampak Ye U Ek bisik-bisik juga pada Si Sin Ih dan air muka tabib sakti itu pun kelihatan gelisah Waktu Ye U Ki mendekati saudaranya dan menanyakan apa yang terjadi Sesudah Ye U Ek berbisik perlahan, mendadak air muka Ye U Ki juga berubah kaget Lalu Ye U Ki membisiki kawannya yang lain Begitulah seorang demi seorang meneruskan bisik-bisik itu hingga akhirnya merata dan semua orang mengetahui apa yang terjadi Seketika suasana gaduh menjadi sunyi, sebab setiap orang yang hadir di situ sama mendapat bisikan Kiao Hang sudah datang setelah saling pandang sekejap antara Si Sin Ih dan kedua saudara Ye U Mereka memandang pula pada Hian Lan dan Hian Cip berdua Akhirnya Si Sin Ih berkata, silakan dia masuk segera pelayan tadi keluar Sedangkan hati semua kesatria sama berdebar dengan hebat Walaupun jelas jumlah orang pihak sini jauh lebih banyak Sekali Kiao Hang bertindak, seketika semua orang mengerubut maju Tentu bekas Pang Chu Kei Pang itu akan dapat dicacah menjadi perkedel Tapi nama Kiao Hang itu terlalu disegani, kalau dia sudah berani hadir seorang diri, terang dia sudah punya sesuatu pegangan Siapapun tidak dapat menerkati pumus lihat apa yang telah diatur olehnya Di tengah suasana yang hening itu, tiba-tiba terdengar suara keledai lari berdepak-depak diselingi suara kelotakan roda kereta yang menggelinding di atas batu Sebuah kereta terdengar sudah sampai di depan pintu Malahan kereta itu tidak berhenti di situ, bahkan terus melintasi gerbang pintu dan langsung masuk ke dalam pekarangan Kereta keledai itu tampak dikusiri seorang laki-laki tegap dengan cambuk di tangan Kerai kereta tertutup hingga tidak jelas apa isi kendaraan itu Seketika perhatian semua orang terarah kepada laki-laki tegap yang mengemudi kereta itu Tertampak badannya tinggi besar, dada lebar dan lengan kasar, mukanya kering, siapa lagi dia kalau bukan bekas Pang Chu Kei Pang, Kiao Hang adanya Setelah taruh cambuknya di atas kereta, segera Kiao Hang melompat turun dan berkata Ku dengar Sih Sin Ih dan Ye U Si Heng Teh sedang mengadakan pertemuan besar dengan para kesatria di Cip Hian Cheng ini Kiao Hang sudah merasa dibenci oleh para kesatria Tionggoan Masakah aku berani ikut hadir ke sini tanpa kenal malu? Cuma hari aku ada urusan penting yang mesti minta tolong kepada Sih Sin Ih Maka kedatanganku secara sembrono ini hendaklah dimaafkan Habis berkata, ia membungkut dengan laku sangat hormat Tapi semakin Kiao Hang berlaku sopan Semakin Sih Sin Ih dan lain-lain curiga Mungkin di balik kehalusan ini ada sesuatu tipu keji Maka dianggiam Ye U Ek memberi tanda kepada anak buahnya Agar meronda keluar untuk berjaga segala kemungkinan di samping untuk merintangi larinya Kiao Hang Bila bekas pangcu itu hendak kabur Lalu Sih Sin Ih membalas hormat dan berkata Ada urusan penting apa yang Kiao Hang ingin minta tolong padaku Kiao Hang tidak lantas menyahut Tapi ia melangkah mundur ke samping kereta Ia singkap tirai kereta keledai itu dan memayang acu turun ke bawah Lalu katanya, disebabkan aku suka bertindak gegabah Maka nona cilik ini ikut menjadi korban tenaga pukulan orang hingga terluka parah Di zaman ini selain Sih Sin Ih tiada orang lain lagi yang mampu menyembuhkannya Maka secara sembrono ku datang kemari untuk mohon Sih Sin Ih agar suka menolong jiwanya Waktu melihat kereta keledai itu tadi sebenarnya semua orang sangat curiga Sebab tidak tahu apa isi kereta yang dibawa datang Kiao Hang Kak ini demi tampak dari dalam kereta diturunkan seorang nona cilik berumur 16-17 tahun Kembali mereka heran lagi Lebih-lebih setelah mendengar Kiao Hang menyatakan kedatangannya itu Hendak mohon pengobatan kepada si T. Abib Sakti Sih Sin Ih sendiri juga sama sekali tidak menduga akan hal itu Sudah biasa baginya menerima tamu dari jauh yang ingin minta tolong padanya Tapi kini mereka sedang berundingkel bagaimana menawan dan membunuh Kiao Hang Siapa tahu durjana yang dipandang maha jahat itu justru datang sendiri Sungguh hal ini sukar untuk dipercaya oleh siapapun Ia coba mengamat-amati acu dari atas ke bawah dan sebaliknya Ia lihat anak darah itu cukup cantik Tapi tidak luar biasa Apalagi usianya masih muda Tidak mungkin Kiao Hang tergoda oleh kecantikan seorang darah ingusan Tapi ia lantas berpikir Jangan-jangan anak darah ini adalah adik perempuannya Tapi, hal ini tidak mungkin terjadi Sedangkan orang tua dan gurunya saja dibunuhnya Masakah dia sudi mengambil risiko sebesar ini demi untuk adik perempuan Jika demikian, apakah putrinya? Tapi toh tidak pernah ku dengar Kiao Hang pernah menikah sebagai seorang tabib sakti Dengan sendirinya si Sin Ih pandai membedakan ciri-ciri setiap orang Ia lihat Kiao Hang sangat kekar Sebaliknya acu kecil munggil, tiada sesuatu persamaan di antara mereka Maka dapat dipastikan tiada hubungan darah apa-apa Setelah berpikir sejenak Akhirnya ia tanya Siapakah nona ini? Dia pernah apa dengan Kau Kiao Hang mi lengak oleh pertanyaan itu? Sejak kenal acu Yang diketahui cuma panggilan anak darah itu adalah acu Apakah dia si cu atau bukan tidaklah diketahui? Maka ia coba tanya gadis itu Acu, apakah kau memang si cu? Bukan, sahut acu dengan tersenyum Aku siwi dan bernama si Cuma aku cukup pakai baju merah Maka Kongcu memanggilku acu, si merah Oh, jadi dia siwi, si sin Ih Aku pun baru tahu sekarang Ujar Kiao Hang Keruan si tabib sakti semakin heran Tanyanya pula, jika begitu Jadi engkau tiada persahabatan apa-apa Dengan dia dia adalah dayang seorang sobatku Sedikit banyak ada sangkut pautnya Ujar Kiao Hang Siapakah sobatmu itu? Tentu hubungan kalian sebaik saudara sekandung Bukan tanya si sin Ih Tidak, sobatku itu juga cuma ku kenal namanya saja Selamanya belum pernah bertemu Sahut Kiao Hang Keruan jawabannya memikin gempar pula Sebagian besar orang tidak percaya pada pengakuannya itu Mereka menyangka itu cuma suatu tipu musliat Kiao Hang saja Tapi banyak pula yang kenal watak Kiao Hang tidak pernah berdusta Biarpun segala kejahatan mungkin dapat dilakukannya Tapi untuk menjaga harga diri Tidak nanti ia bohong untuk menipu orang Si sin Ih tidak tanya lagi Tiba-tiba ia melangkah maju Ia pegang nadi pergelangan tangan acu Ia merasa denyut nadi sangat lemah Tenaga murni dalam tubuh bergolak hebat Keduanya itu satu sama lain tidak seimbang Waktu ia periksa nadi lain pula Maka dapatlah ia menentukan penyakitnya Katanya, jika Kiao Hang tidak menyambung jiwanya dengan tenaga dalam Mungkin nona ini sudah lama terbinasa di bawah pukulan Kim Kong Chiang Hian Chu Tai Su, sudah tentu ucapan si Tabib Sakti ini sekali lagi membikin gempar para kesatia Lebih-lebih Hian Lan dan Hian Cip Mereka merasa aneh bilakah Su Heng mereka pernah memukul seorang nona cilik dengan Kim Kong Chiang? Jika darah cilik ini benar-benar diserang Kim Kong Chiang yang maha hebat itu Tidak mungkin jiwanya bisa dipertahankan sampai sekarang Maka Hian Lan lantas berkata Si Kisu, Hong Tiang Su Heng kami selama beberapa tahun tidak pernah keluar dari biara Selamanya Si Olin Si tidak pernah dimasuki kaum wanita Mungkin pukulan Kim Kong Chiang itu bukan dilakukan oleh Su Heng kami Habis, di dunia ini siapa lagi yang mampu menggunakan Kim Kong Chiang dari kalangan Buddha ini Ujar si Sin I Hian Lan dan Hian Cip menjadi bungkam dan saling pandang Mereka berdua belajar bersama dengan Hian Chu dari satu guru Mereka giat berlatih Tapi karena terbatas oleh bakat mereka Maka Taipan Yak Kim Kong Chiang itu tak berhasil diakinkan mereka Hal ini pun tidak membuat menyesal mereka Sebab mereka maklum orang Si Olin Pei Mereka jarang yang berhasil meyakinkan ilmu silat golongannya sendiri Walaupun inti rahasia setiap ilmu pusaka mereka selalu dapat diturunkan dengan baik oleh padri-padri sakti angkatan yang lebih tua Tapi untuk bisa melatihnya dengan sempurna terkadang sampai ratusan tahun baru terdapat seorang genius di antara padri yang berjumlah ratusan itu Sebenarnya Hian Cip ingin tanya apakah benar nona itu terkena Taipan Yak Kim Kong Chiang Tapi urung diucapkannya Sebab bila ia tanya begitu Itu berarti ia ragukan kepandayan si Sin Ih Hal ini akan dianggap kurang hormat Hian Lan Lantas berkata Di balik kejadian ini tentu ada sesuatu yang ganjil Su Heng Ku adalah padri yang alim Sebagai seorang ketua suatu masjab perselatan terkemuka Tidak mungkin ia menyerang seorang nona cilik Sekalipun nona ini berbuat sesuatu yang salah juga Hong Tiang Su Heng kami takkan bertindak seganas ini padanya Semua orang menyatakan benar ucapan itu Mereka pun sependapat bahwa di balik urusan ini pasti ada sesuatu musliat tertentu Karena itu banyak di antara mereka sama melototik Yau Hong Maksud mereka sudah terang yaitu bila ada orang yang main bila dalam peristiwa itu Terang dia pastilah Kyao Hong Namun Kyao Hong anggap kebetulan malah jika kedua padri si Yau Lim si itu Tidak mengakui acu di lukai ketua mereka Sebab kalau mereka mengakui hal itu Mungkin si Sin Ih akan tidak enak malah untuk mengobati luka acu Supaya menurut arah angin Segera ia berkata Ya, Hian Ju Hong Tiang adalah padri wulas kasih Tidak mungkin beliau sembarangan menyerang seorang gadis cilik Besar kemungkinan ada orang sengaja memalsukan padri saleh untuk merusak nama baik Si Yau Lim Pei Hian Lan dan Hian Cip saling pandang Mereka anggap ucapan Kyao Hong yang durhaka itu beralasan juga Sebaliknya diam-diam acu merasa geli Memang benar juga ada orang memalsukan padri Si Yau Lim si Tapi bukan memalsukan Hian Chu Hong Tiang Melainkan Tijing Hwa Siu Dan sudah tentu Hian Lan dan Hian Cip tidak mengetahui maksud ganda kata-kata Kyao Hong itu Mendengar apa yang dikemukakan Hian Lan dan Hian Cip tadi Si Sin Ih yakin diagnosis yang dikatakannya tadi tidak salah lagi Maka katanya pula Jika begitu halnya Ternyata di dunia ini ada orang lain lagi yang mahir Taipan Yakin Kong Chiang dari Si Yau Lim si Cuma waktu orang ini menyerang Entah teralang apa Maka daya pukulannya telah terhapus 7-8 badan hingga nonawi ini tidak terbinasa Tapi betapa hebat tenaga pukulan orang itu mungkin tidak lebih lemah daripada Hian Chu Hong Tiang Di jagad ini terang tiada orang ketiga lagi yang dapat menandingi mereka Alangkah kagumnya Kyao Hong, pikirnya diam-diam Sungguh mahasakti kepandaian Si Sin Ih ini Dia hanya memegang Nadi Acu sebentar Segera ia dapat menguraikan apa yang terjadi pada pertarungan itu dengan tepat Tampaknya dia pasti dapat juga menyembuhkan Acu Maka dengan rasa girang segera ia berkata Jika nona ini terbinasa di bawah pukulan Taipan Yakin Kong Chiang Tentu Si Yau Lim De akan ikut tersangkut Maka sudilah Si Sin Ih menaruh belas kasihan dan suka mengobatinya Sembari berkata Kembali ia memberi hormat Tapi belum lagi Si Tabib Sakti menjawab Tiba-tiba Hian Cip tanya Acu Siapakah orang yang melukai nona? Dimanakah kau diserang olehnya Dan sekarang penyerang itu berada Dimana karena urusan menyangkut nama baik Si Yau Lim De mereka Pula tidak disangka bahwa di dunia ini Ternyata masih ada golongan lain yang mahir Taipan Yakin Kong Chiang Maka betapapun ia ingin mengusut urusan ini hingga terang Sebaliknya sifat Acu memang nakal dan jahil Tiba-tiba tergerak pikirannya Kawanan Hoesyo ini gentar kepada Kong Chu kami Biarlah aku sengaja menakuti-nakuti mereka Maka ia lantas menjawab Penyerang itu adalah seorang pemuda Cendokia Wajahnya cakap dan potongannya ganteng Waktu itu aku sedang minum dengan Kiyoto Aya di suatu kedai arak Sambil mempercakapkan kepandaian si Sinih yang mahasakti Dan tiada bandingannya sepanjang sejarah Manusia mana yang tidak suka dipuji dan diumpat Begitu pula dengan si Sinih Apalagi kata-kata itu diucapkan oleh seorang darah jelita Maka tanpa terasa tabib sakti itu sangat senang Ia mengelus jenggotnya dengan tersenyum sambil mendengarkan pujian-pujian setinggi langit itu Sebaliknya Kiyo Hang berkerut kening Sebab apa yang dikatakan Acu itu sudah terang ngomong kosong belaka Terdengar Acu mencerocos lagi Waktu itu aku berkata Adanya si Sinih itu di dunia Sebenarnya orang lain tidak perlu belajar silat lagi Maka Kiyoto Aya tanya padaku apa sebabnya? Aku menjawab, jika setiap orang yang dipukul mati Tuh akan dihidupkan kembali oleh si Sinih Lalu apa gunanya orang belajar ilmu esilat segala Bukankah sia-sia? Bila kau bunuh seorang Beliau sanggup hidupkan dua orang Kau bunuh dua orang Beliau malahan hidupkan empat orang Nah, kan sia-sia orang belajar silat dasar Acu Memang pandai bicara dan pintar mengarang Lagu suaranya enak didengar pula tidak membosankan pendengarnya Saking tertariknya bahkan ada yang bergelap tertawa Namun Acu sendiri sedikit pun tidak tertawa Ia sambung lagi Di luar dugaan di meja sebelah waktu itu pun duduk seorang kongcuya Rupanya percakapan kami dapat didengarnya Tiba-tiba ia mendengus dan berkata Hah, segala pukulan di dunia ini pada umumnya enteng tak bertenaga Karena itulah tabib susih bisa mendapatkan nama kosong Coba kalau tenaga pukulanku ini Apakah dia mampu menyembuhkan habis berucap begitu Dari tempat duduknya ia terus menghantam ke arahku dari jauh Tadinya ku kira dia hanya bergurau saja Maka tidak ku ambil pusing Tapi Kiyoto Aya inilah yang terkejut Apakah dia yang menangkiskan pukulan itu tanya Hiam Chit Bukan, sahut Acu dengan menggeleng kepala Jika Kiyoto Aya menangkis pukulan itu Tentu aku takkan terluka Justru karena jarak Kiyoto Aya dengan aku agak jauh Maka tanpa pikir ia angkat sebuah kursi dan ditimpukan dari Samping Syukurlah pertolongan Kiyoto Aya itu tepat datangnya Hingga kursi itu hancur kena tenaga pukulan Kongcu muda itu Aku sendiri merasa sekujur badan enteng Bagai terbang ke awang-awang Sedikit pun tidak bertenaga lagi Lalu Kongcu ya itu berkata padaku Nah, sekarang boleh kau pergi pada Sih Sin Ih Suruh dia latihan dulu atas lukamu ini Supaya kelak dia takkan repot Jika mesti mengobati Hian Chu Tai Su Apa maksud perkataannya itu Tanya Hian Lan dengan kening berkernyit Agaknya ia maksudkan kelak akan menggunakan Tai Panya Kim Kong Chi yang untuk milukai Hian Chu Tai Su Sahut Acu Seketika para kesatria dibikin gempar pula Banyak di antaranya berseru Hi, ih picit suhoan si pisin Ternyata betul, itulah dia kosoh Buyung mereka pakai kalimat Ternyata betul, maksudnya mereka sudah menduga sebelumnya akan keterangan Acu itu Begitulah oleh karena Acu sudah tahu Buyung lo bakal cari seturi pada orang Siaw Lin Pei Maka sekarang ia sengaja membuang untuk menggertak lawan dulu Sekalian untuk mengangkat derajat dan meninggikan perbawa Buyung Kong Chu Hi, bukankah Kyao Hang tadi bilang ada orang memasukkan Padri Siaw Lin Si Mengapa Nona ini sekarang mengatakan penyerangnya itu adalah seorang muda Sebenarnya manakah yang betul tiba-tiba Ye Ue menegas Orang yang memasukkan Padri Siaw Lin Si memang bukan karangan Aku sendiri menyaksikan dua hosyo yang mengaku dari Siaw Lin Si Tapi diam-diam mencuri anjing orang untuk disembelih Sahut Acu Ia sadar bualannya tadi agak tidak cocok dengan keterangan Kyao Hang Maka ia sengaja omong Yang tidak-tidak untuk membelokan pokok pertanyaan mereka Dengan sendirinya Sih Sini lantas tahu juga apa yang diceritakan Acu itu agak ganjil Seketika ia menjadi ragu apakah mesti mengobati luka gadis ini atau tidak Ia coba pandang Hian Lan dan Hian Cip berdua Lalu memandang Ye U Si Siang Hiong Dan memandang pula Kyao Hang dan Acu Hari ini jika Sih Sian Singsudi menolong Nonawi Budi kebaikan ini pasti takkan ku lupakan di kemudian hari Ujar Kyao Hang He he, takkan melupakan kebaikanku di kemudian hari? Memangnya kau kira kau dapat keluar dari sini dengan hidup Jengek Sih Sini Keluar dari S ini dengan hidup atau akan mati di S ini Hal ini tak dapat ku pikirkan lagi Kata Kyao Hang Ye ang terang, luka Nona ini betapapun harus kau obati Untuk apa aku harus mengobati dia Sahut Sih Sini dengan ketus Kota Buddha, menolong jiwa seorang lebih membangun tujuh tingkat candi Ujar Kyao Hang Sebagai seorang bulim yang wajib berlaku bajik Rasanya tidak mungkin Sih Sian Sing tega menyaksikan Nona ini mati begitu saja tanpa berdosa Sebenarnya siapapun yang membawa Nona ini kemari Pasti akan kusmiuhkan dia Sahut Sih Sini Tapi, Hek Tomekar Karena kau yang membawanya kemari Maka aku tidak mau menolong dia Air muka Kyao Hang berubah mendadak Katanya dengan dingin Kalian berkumpul di Jip Hian Cheng Tujuan kalian memang hendak menghadapi orang Sih Kyao Masakah aku tidak tahu? Ai, Kyao To'aya Jika begitu, tidak seharusnya engkau menempuh bahaya dan membawa aku ke sini Selah acu mendadak Namun Kyao Hang menyambung lagi Tapi ku pikir kalian adalah kaum kesatria sejati Tentu dapat memberdakan yang benar dan yang salah Yang ingin kalian bunuh juga Cuma aku seorang dan tiada sangkut paut apa-apa dengan Nona Cilik ini Sekarang rasa benci Sih Sian Sing Kepadaku ikut meremlit atas diri Nona Wee ini Bukankah itu tidak patut Sih Sinih menjadi bungkam? Sejemak barulah ia menjawab Apakah aku akan mengobati seseorang atau tidak bergantung kepada keputusanku? Hal ini tak dapat dimohon oleh siapapun dan tak bisa dipaksakan padaku Kyao Hang, desamu, sudah kelewat takaran Kami justru lagi berunding hendak membekuk batang lehermu untuk mencencangmu Guna sesajen ayah bunda dan gurumu yang telah menjadi korban keganasanmu itu Jika sekarang kau sendiri sudah datang kemari, itulah paling bagus Nah, boleh kau bereskan nyawamu sendiri saja? Habis berkata, sekali ia memberi tanda, serentak para kesatria berteriak sekali sambil melolos senjata masing-masing Seluruh ruangan itu penuh sinar kemilau dari berbagai jenis senjata Menyusul di tempat tinggi juga terdengar suara seruan Di atap rumah, emper, dan pagar tembok sudah penuh berdiri jago-jago silat dengan senjata siap di tangan Meski sudah banyak pertempuran besar yang dialami Kyao Hang Tapi biasanya anggota Kepang yang dipimpinnya itu selalu berjumlah lebih banyak daripada pihak musuh Tidak pernah seorang diri terkepung di tengah musuh banyak seperti sekarang ini Bahkan ia masih harus melindungi seorang nona cilik yang terluka parah Sungguh ia menjadi bingung juga Kyao bagaimana mesti meloloskan diri dari kepungan musuh yang ketat ini Yang paling khawatir adalah Acu Kyao To'aya, lekas engkau melarikan diri saja dan tidak perlu urus diriku Mereka tiada permusuhan apa-apa denganku Tentu aku takkan dibikin susah oleh mereka Demikian seru Acu sambil menangis Tergerak pikiran Kyao Hang Ia pikir para kesatria tentu takkan bikin susah seorang gadis tak berdosa Biarlah lekasku tinggalkan tempat ini saja Tapi segera terpikir pula Seorang laki-laki sejati sekali menolong orang harus menolong sampai akhirnya Sedangkan si sini belum lagi menyanggupi akan mengobati lukanya Sebelum tahu pasti bagaimana nasib nona cilik ini Mana boleh aku tamat hidup dan takut mati Lalu tinggal pergi begini saja Ia coba pandang sekitar ruangan tamu itu Ia lihat banyak tokoh terkemuka di antara hadirin itu adalah kenalan lama Melihat jago-jago terkemuka sebanyak itu Sekonyong-konyong semangat jantannya berkobar-kobar Rasa Juri tersapu bersih semua Katanya di dalam hati Andaikan darahku akan membasai Cip Hian Cheng ini dan badanku akan dicemcang mereka Apa artinya lagi bagiku? Seorang laki-laki kenapa mesti girang hidup dan takut mati berpikir begitu? Segera ia terbahak dan berkata Si Sin Ih, kalian menuduh aku adalah orang Cidan dan ingin membunuhku Hehehe, apakah aku sebenarnya orang Cidan atau orang Han? Sampai saat ini aku sendiri pun tidak pasti Benar, memang kau anak keturunan Capcai Dengan sendirinya kau tidak tahu keturunan jenis apa Tiba-tiba suara orang yang dingin aneh tadi bergema lagi di antara orang banyak Sejak tadi semua orang ingin tahu siapakah gerangan pembicara itu Tapi meski sudah dicari dan diperhatikan arah datangnya suara itu Tetap tak diketahui bibir siapa yang bergerak dan bicara itu Jika perawakan orang itu sangat pendek Toh di antara hadirin itu tiada seorang pun yang berperawakan katai Semula Kyao Hang juga celingukan mencari si pembicara itu Tapi sesudah memerhatikan sejenak kemudian ia manggut-manggut Ia tidak guberis orang dan melanjutkan perkataannya kepada si Sin Ih Dan bila aku ternyata bangsa Han adanya Hari ini engkau telah menghinaku secara terbuka begini Tidak nanti aku tinggal diam atas perbuatanmu ini Sebaliknya kalau aku adalah bangsa Cidan dan bertekad akan memusuhi para kesatria Tionggoan Maka orang pertama yang akan kubunuh adalah dirimu Dengan demikian supaya setiap kesatria Tionggoan yang kulukai akan binasa dan tak dapat tertolong lagi olahmu Memang, betapapun kau pasti akan membunuhku, sahut si Sin Ih Tapi aku mohon sukalah engkau menolong nona ini Satu jiwaku bayar kembali dengan satu jiwa Selamanya aku takkan mengganggu seujung rambutmu Ujar Kyao Hang Hehehe, si Sin Ih tertawa dingin Selama hidupku bila mengobati orang hanya kalau dimohon Tapi tidak pernah dipaksa atau diancam Kan ku tukar jiwamu dengan satu jiwa secara adil Tak dapat dikatakan aku mengancam atau memaksa Sahut Kyao Hang Tiba-tiba suara dingin dan aneh tadi berkata pula Huh, apakah kau tidak malu? Padahal sekejap lagi kau sendiri akan dicemcang mereka menjadi perkedel Tapi kau masih bicara tentang mengampuni jiwa orang segala? Kau, belum selesai Ia berkata, mendadak Kyao Hang membentak Gelinding keluar begitu hebat bentakannya hingga atap perumah seakan-akan terguncang Debu kotoran pun bertebaran dari atas Pelinga setiap orang seakan-akan pekat dan jantung bergebar Pada saat lain tertampaklah di antara orang banyak ada seorang laki-laki terhuyung-huyung Menumbuk kian kemari pada orang-orang di sekitarnya Hanya sekejap saja di situ lantas berwujud suatu tempat luang Orang-orang lain sama menyingkir dan laki-laki itu tampak sempoyongan bagai orang mabuk Para kesatria lantas dapat melihat jelas laki-laki itu berjubah hijau Muka pucat kaku, perawakannya sangat kekar dan tegap Tapi tiada yang kenal siapakah dia Ah, tahulah aku, dia ini Tui Hun Tiang Temceng Ya, dia inilah murid Yan King Tai Chu Demikian tiba-tiba Oh Pek Yam Suan berseru Tui Hun Tiang Temceng, si tongkat pencabut nyawa Mukanya waktu itu tampak berkerut-kerut Terang sedang menderita kesakitan yang luar biasa Sambil kedua tangan tiada berhenti-henti memukul dan mencakar dada sendiri Dari dalam badannya terdengar suara perkataan Aku, aku tiada permusuhan apa-apa dengan Denganmu, mengapa kau musnahkan ilmuku Suaranya tetap lirih, dingin dan aneh Tapi kini terdengar lemah dan terputus-putus Sedang bibirnya sedikit pun tidak bergerak Keruan banyak di antara hadirin terkejut dan heran Hanya beberapa di antaranya yang mengetahui bahwa Ilmu kemahiran Temceng itu disebut ho'lwegi Ilmu bicara dengan perut Dengan ilmu mukjizat itu ditambah luekang yang tinggi Sering pihak lawan bisa dipermainkan hingga semangat kabur dan sukma hilang Akhirnya terbinasa Rupanya Temceng sudah memperoleh kepandayan gurunya Yaitu Yan King Taichu dan telah menjadi seorang pembericara dengan perut yang ulung Tapi sial baginya, ia ketanggor sekali ini Karena luekang Kyao Hang jauh lebih tinggi daripadanya Maka ilmu sihirnya itu tidak mempan Sebaliknya ia kena digertak Kyao Hang dan ia celaka sendiri Maka dengan gusar si sini lantas mendamprat Tamceng Jadi kau inilah murid Oke Koan Buan Eng Toan Yang King Pertemuan besar kaum kesatria yang kuadakan ini hanya disediakan untuk para pahlawan Manusia rendah dan sampah masyarakat macamu ini juga berani menyelundup ke sini Pertemuan kesatria apa segala, kulihat lebih tepat dikatakan pertemuan antara kawanan babi celeng tiba-tiba dari tempat tinggi di kejauhan berkumandang suara seorang Dan begitu selesai ucapannya, tahu-tahu sesosok bayangan orang melayang turun dari atas pagar tembok yang tinggi Perayawakan orang ini tampak lencir dan tinggi sekali dengan gerak-geriknya yang sangat cepat Banyak di antara penjaga di atas rumah telah berusaha merintanginya Tapi semuanya terlambat sedikit hingga orang jangkung ini sempat menerobos lewat Segera banyak juga di antara hadirin mengenal SI jangkung ini tak lain tak bukan adalah Tiong Hiong Kek Ok Ke Intiong Ho aliasi ganas dan maha jahat Dan begitu Intiong Ho melayang turun ke tengah ruangan Dengan cepat ia jam Ritem Ceng terus menerjang ke arah si Sinih malah Karena khawatir tabib sakti itu diserang Dengan sendirinya tokoh-tokoh di sekitarnya serentak berusaha melindunginya Tak tersangka tindakan Intiong Ho itu mi lulu tipu belaka Pura-pura maju tapi sebenarnya akan mundur Begitu lawan mengerubut maju Cepat sekali ia mi lompat mundur dan melompat ke atas pagar tembok lagi Sebenarnya tidak sedikit di antara kesatria yang hadir itu berilmu silat lebih tinggi daripada Intiong Ho Tapi karena didahului oleh dua jana itu Ditambah lagi ginkang Tiong Ho Memang lain daripada yang lain Sekali dia sudah naik ke pagar tembok Sukarlah untuk disusul oleh siapapun Segera banyak di antara jago-jago itu bermaksud menyerang dengan senjata rahasia Penjaga di atas atap rumah juga membentak dan hendak mencegat Tapi Kiao Hang sudah mendahului bertindak Mendadak ia membentak Tinggal sajalah di es ini berbareng sebelah tangan terus memukul dari jauh Kontan suatu arus tenaga mahadasyat bagaikan senjata tanpa wujud mengenai punggung Intiong Ho Tanpa ampun lagi mahadur jana itu bersuara tertahan sekali Lalu terbanting jatuh ke belakang Begitu terjungkal ke bawah Terus saja mulutnya menyemburkan darah segar bagai air mancur Sebaliknya Tem Cheng yang ikut terjungkal kembali itu masih dapat merangkak bangun Namun tetap terhuyung-huyung ke sana dan kemari sambil mulutnya menggumam seperti orang gila Keadaannya sangat lucu Namun tiada seorang pun di antara hadirin geli oleh kelakuan Tem Cheng itu Sebaliknya mereka merasa keadaan di depan mata itu sangat seram Si Sin I tahu luka Intiong Ho sangat parah Tapi masih dapat ditolong Sebaliknya semangat Tem Cheng sudah runtuh Pikiran sehatnya sudah hilang Tiada obat mukjizat di dunia ini yang dapat menolong jiwanya Terbayang olehnya Kiao Hang hanya sekali menggertak dan sekali menghantam Dari jauh saja sudah memiliki daya selie itu Bila bekas Pang Chu itu mau ambil jiwanya Rasanya tiada yang mampu merintanginya Tengah si Sin I termenung itu Tertampak Tem Cheng tidak bergerak lagi Tapi berdiri terpatung di tempatnya tanpa bersuara lagi Kedua matanya mendolik Napasnya sudah putus Tadi Tem Cheng telah menghina Kei Pang Sebenarnya anggota-anggota Kei Pang sangat murka Tapi waktu itu tiada diketemukan siapa pembicaranya Maka mereka cuma gusar tanpa ada sasarannya Kini, sekali Kiao Hang datang ke situ Segera orang itu dapat dimampuskan Tentu saja mereka merasa sangat senang dan puas Kesatria-kesatria yang jujur tulus sebagai Go Tiang Lo dan Song Tiang Lo sampai hampir-hampir bersorak memuji Cuma teringat oleh mereka bahwa Kiao Hang sekarang bukan Pangcu mereka lagi Pula dituduh sebagai keturunan Cidan Maka mereka urung bersorak Tapi lapat-lapat dalam hati kecil mereka Toh merasa menyesal bila Kiao Hang tidak menjadi Pangcu mereka Maka kejayaan Kai Pang yang telah lalu tentu susah dibangun kembali Kedua Ye U Heng, demikian Kiao Hang berkata Hari ini Cai Hai dapat bersuah dengan kenalan-kenalan lama di S ini Tapi untuk selanjutnya kita akan menjadi lawan dan bukan kawan lagi Sungguh aku merasa sangat menyesal Maka aku ingin mohon beberapa mangkuk arak padamu Semua orang menjadi heran menyaksikan ketenangan Kiao Hang ini Di bawah kepungan lawan sebanyak ini Toh dia masih sempat minta minum arak apa segala Diam-diam Ye U Ek pikir Biarlah kita lihat Kiao bagaimana ia akan bertingkah Maka ia lantas perintahkan centeng menyediakan arak yang diminta Cip Hian Cheng sedang mengadakan pertemuan Dengan sendirinya arak dan daharan sudah tersedia lebih dari cukup Hanya sekejap pelayan sudah sediakan poci dan cawan arak seperlunya Tapi Kiao Hang berkata pula Cawan sekecil ini mana dapat memuaskan Harap ambilkan mangkuk yang besar Segera dua centeng membawakan beberapa buah mangkuk besar Dan satu guci arak simpanan Mereka menaruh semua itu di atas meja di depan Kiao Hang Dan menuangkan satu mangkuk penuh Harap setiap mangkuk diisi semua Pintak Kiao Hang Dan sesudah hal itu dipenuhi kedua pelayan Lalu Kiao Hang angkat mangkuk dan berkata Para Ang Hiong Hohan dari segenap penjuru yang hadir di sini Sebagian besar adalah kawan lama Kiao Hang Tapi sekarang karena aku dicurigai kalian Marilah, silakan Kita habiskan semangkuk arak ini Sekadar tanda putusnya persaudaraan Siapa yang ingin membunuh diriku Harap minum dulu semangkuk Selanjutnya putuslah hubungan baik kita Apakah aku akan terbunuh oleh kalian Atau kalian akanku binasakan Masing-masing tidak perlu sungkan-sungkan Nah, silakan siapa yang akan maju lebih dulu Seketika ruangan tamu itu menjadi sunyi senyap Semuanya berpikir dengan khawatir Jika aku maju dulu Jangan-jangan akan tertipu olehnya Pukulan sakti dari jauh seperti tadi Mana aku sanggup menangkisnya dalam keadaan Hening itulah Tiba-tiba tampil ke muka seorang perempuan berpakaian putih berkabung Itulah janda Betai Goan Be Hujin mengangkat mangkuk arak dan berkata dengan dingin Suamiku dibinasakan olehmu Di antara kita tiada soal persaudaraan lagi Lalu ia tempelkan mangkuk arak ke bibir Ia cicip sedikit dan berkata pula Aku tidak sanggup minum habis arak ini Tapi sakit hati kematian suami yang harus kubalas adalah mirip arak ini Habis berkata Ia siram sisa arak ke lantai Waktu Kyao Hang perhatikan janda muda itu Ia lihat Be Hujin itu cantik molek Tempo hari waktu bertemu di tengah hutan Karena cuaca sudah gelap Maka wajahnya tidak jelas kelihatan Sungguh tak tersangka wanita yang lihai itu Ternyata mempunyai wujud secantik ini Tanpa bicara ia pun angkat mangkuknya Sekalitenggak ia habiskan isi mangkuk Ia memberi tanda agar pelayan memenuhi mangkuknya lagi Sesudah Be Hujin undurkan diri Lalu maju Citiang Lo Ia pun tanpa bicara mengeringkan semangkuk arak diiringi Kyao Hang Dan setelah Toan Kong Tiang Lo Lalu majulah Citiang Lo Selagi tokoh Kepang itu angkat mangkuknya hendak di tenggak Mendadak Kyao Hang berkata Nanti dulu Kyao Hang ada pesan Apa tanya Citiang Lo Biasanya ia sangat hormat kepada Kyao Hang Maka nada suaranya sekarang tetap merendah seperti biasanya Bedanya cuma tidak memanggil Pang Chu lagi Maka berkatalah Kyao Hang Kita adalah saudara selama 10 tahun Sungguh tidak nyana hari ini mesti menjadi musuh Air Matu Citiang Lo Berlinang-linang di kelopak matanya Sahutnya Jika tidak menyangkut kepentingan usaha dan bangsa Si Kyao Hang lebih suka mati daripada bermusuhan dengan Kyao Hang Aku paham hal ini Kata Kyao Hang sambil mengangguk Sebentar lagi kita akan menjadi lawan Rasanya tak terhindar daripada suatu pertarungan sengit Maka Kyao Hang ingin minta tolong sesuatu urusan Asal tidak menyangkut pengkhianatan pada negara Pasti akan ku terima Sahut Pek Sikia Kyao Hang tersenyum Katanya sambil menunjuk acu Apabila saudara dalam Kepang masih ingat pada sedikit jasaku yang pernah ku berikan kepada Pang Harap suka jaga keselamatan nona cilik ini Mendengar pesan itu Taulah semua orang bahwa Kyao Hang sudah bertekad akan menempur para kesatria sampai Titik darah penghabisan Dikeroyok oleh lawan sebanyak Biarpun dia mampu membinasakan beberapa puluh orang Namun akhirnya Kyao Hang sendiri tentu juga akan terbinasa Maka mau tak mau para kesatria terharu juga oleh semangat jantan dan jiwa kesatria Kyao Hang itu Sebagai seorang tokoh terkemuka serta kedudukan yang tinggi selaku Cip Hoa Tiang Lo dalam Kepang Dengan sendirinya Pek Sikia adalah seorang kesatria yang berjiwa besar Apalagi hubungannya dengan Kyao Hang biasanya sangat karib Maka pesan terakhir bekas Pang Cu itu segera dijawabnya Harap Kyao Hang jangan khawatir Pek Sikia pasti akan mohon Sik Sini suka menyembuhkan nona itu Bila terjadi apa-apa atas diri nonawi Pek Sikia rela akan membunuh diri untuk mempertanggungjawabkan pesan Kyao Hang ini Janji Cip Hoa Tiang Lo ini cukup tegas Apakah nanti Sik Sini akan mengobati acu atau tidak Yang pasti ia akan berusaha sekuat tenaga Seorang tokoh bulim selamanya berani berkata berani berbuat Apalagi ia telah berjanji di depan orang banyak Maka janji pasti akan ditepati olehnya Kyao Hang percaya sepenuhnya Katanya, banyak terima kasih atas kebaikan Te Yang Lo ini Dan dalam pertarungan nanti Kyao Hang tidak perlu berlaku sungkan-sungkan Bila aku mesti mati di tanganmu Tentu kawan-kawan Kyao Hang yang lain akan menggantikan aku menjaga nonawi Habis bicara, ia angkat mangkuk arak dan menenggaknya hingga habis Begitu pula Kyao Hang lantas mengiringi dengan minum semangkuk Lalu giliran maju Song Tiang Lo, Go Tiang Lo dan tokoh Kyao Hang yang lain Kemudian majulah jago-jago bulim dari berbagai mazhab yang hadir di situ Satu per satu mengadu mangkuk dengan Kyao Hang Te Ampaknya dalam waktu singkat Kyao Hang sendiri sudah menghabiskan 40-50 mangkuk arak Satu guci penuh tadi sudah habis terminum Malahan centeng sudah mengeluarkan pula satu guci Tapi keadaan Kyao Hang masih segar bugar Bahkan wajahnya sedikit pun tidak merah Hanya perutnya tampak sedikit gembung Tiada sesuatu tanda lain yang luar biasa Keruan semua orang ternganga heran Pikir mereka, jika minum terus kera begini Jangankan mesti bergebrak segala Mungkin sekali mabuk takkan sanggup bangun lagi Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa semakin banyak minum arak semangat Kyao Hang Semakin tambah Apalagi selama beberapa hari ini Kyao Hang selalu menghadapi kejadian yang mengesalkan dan membuatnya penasaran Kini ia telah kesampingkan semua itu dan sengaja hendak melabrak mereka sepuasnya Setelah lebih 60 mangkuk arak masuk perut Kyao Hang Pau Jian Leng dan Kiliok juga mengadu mangkuk dengan dia Tiba-tiba majulah yang bongtian Ia angkat sebuah mangkuk dan berkata Orang Si Kyao, biarlah aku pun minum semangkuk denganmu Mendengar ucapan orang yang kurang hormat itu Kyao Hang menjadi panas telinganya Ia melirik hina pada hiang bongtian dan menyahut Orang Si Kyao minum arak putus hubungan ini dengan para kesatria Buen Maksudnya menghapuskan segala kebaikan persaudaraan masa lalu Tapi kau ini kutu busuk macam apa? Macam dirimu juga tidak ada harganya untuk bicara tentang persaudaraan denganku dan mengajak minum kut kecium Arak putus hubungan pada ku bicara sampai di sini Tanpa memberi kesempatan pada hiang bongtian untuk bicara lagi Ia melangkah maju setindak Sekali tangan kanan terjulur Tau-tau dada baju hiang bongtian kena di jamretnya Menyusul sekali ia angkat dan ayun ke depan Hiang bongtian yang besar itu Terlempar keluar ruangan Biluk dengan keras badan hiang bongtian tertumbuk dinding dan seketika menggelepak kelengar Suasana menjadi kacau dan tegang Segera Kyao Hong melompat ke pekarangan Bentaknya, ayolah Siapa yang berani maju dulu untuk menempur aku Melihat betapa gagah dan tangkasnya Kyao Hong Seketika nyali para tokoh muling itu menjadi ciut hingga tiada seorang pun berani maju Kalian tidak berani maju Biarlah aku yang mulai dulu bentak Kyao Hong Dan tanpa ampun lagi ia terus menghantam dua kali dari jauh Kontan dua orang terkapar di tanah oleh angin pukulan jarak jauh itu Bahkan Kyao Hong terus menerjang maju Di mana kepalan dan sikutnya tiba Di mana kakinya melayang dan telapak tangan menghantam Dalam sekejap saja kembali beberapa orang dirobohkan pula Lekas mundur mepet dinding Menyerang teriak YUX cepat Jangan sembarangan Seruan YUX memang tepat Jumlah orang yang berada di ruangan ada dua tiga ratus Kalau mengerubut maju begitu saja Betapapun tinggi ilmu silat Kyao Hong juga tak mampu melawan Tapi tempatnya kecil dan orangnya banyak Dengan care berjubel begitu Yang benar dapat mendekati Kyao Hong paling-paling juga cuma lima enam orang saja Dan di bawah hujan pukulan dan tendangan Pasti lebih banyak kawan sendiri yang akan terluka oleh orang sendiri Maka sesudah seruan YUX itu Seketika terluanglah di bagian tengah hingga cukup luas Marilah, biarku belajar kenal dulu kepandayan YUX Yang Hiong dari Kyao Hong pula Dan sekali tangan kiri bergerak Tau-tau Gucci arak di atas meja tadi terbang melayang ke arah YUX Cepat YUX dorong kedua tangannya ke depan Maksudnya hendak tahan Gucci itu ke lantai Di luar dugaan, Kyao Hong telah susutkan sekali hantaman dengan tangan kanan Rak, Gucci hancur dan beratus beling pecahan Gucci bertebaran Beling dari lemukan Gucci itu sudah tentu sangat tajam Ditambah lagi terdorong oleh tenaga pukulan Kyao Hong yang dasyat Keruan beling Gucci menjadi mirip beratus senjata rahasia Seperti piau, huitu, pisau terbang, dan lain-lain Seketika muka YUX terkena tiga potong beling hingga darah bercucuran Belasan orang di sampingnya juga ikut terluka Maka paniklah gelanggang pertarungan itu Suara caci maki bercampur dengan suara jerit riuh Dalam pada itu sebelah kaki Kyao Hong menendang pula Hingga Gucci arak yang lain didepak mencelat Selagi dia hendak menambahi sekali hantaman pula Sekonyong-konyong dari belakang terasa menyambar Tiba serangkum angin pukulan yang bertenaga halus Tapi sebenarnya mengandung tenaga dalam yang sangat kuat Kyao Hong tahu pukulan itu dilontarkan oleh seorang jago kelas wahid Ia tidak berani ayal, cepat ia menangkis ke belakang Maka bertemulah dua arus tenaga dalam yang kuat Waktu Kyao Hong memerhatikan penyerang itu Ternyata orangnya bermuka jelek dan lucu Itulah diasi badut yang tak punya nama Tapi mengaku sebagai T.I.O. Cisan itu Diam-diam Kyao Hong tidak berani memandang enteng tokoh yang hebat pukangnya ini Sekali ia tarik napas panjang-panjang Pukulan kedua segera dilancarkan bagaikan gugur gunung dasyatnya Rupanya T.I.O. Cisan juga tahu melulu dengan sebelah tangannya takkan mampu menahan serangan Kyao Hong itu Maka dengan dorong kedua tangan sekaligus ia berusaha menangkis Apakah kau cari mampus mendadak suara seorang wanita di sampingnya membentak? Berbareng T.I.O. Cisan merasa pundaknya ditarik orang ke samping hingga serangan Kyao Hong itu terhindarkan Namun begitu toh tenaga pukulan Kyao Hong itu masih terus menerjang ke depan Maka celakalah tiga orang di belakang T.I.O. Cisan, mereka yang tertimpa malang Terdengarlah suara gede bukan tiga kali Ketiga orang itu mencelat dan menumbuk dinding dengan keras Begitu hebat tumbukan itu hingga kapur pasir dinding rontok bertebaran Waktu T.I.O. Cisan menoleh, ia lihat orang yang menariknya tadi adalah Tempoh Ia menjadi girang, katanya, terima kasih atas pertolongan muka serang bagian kiri dan aku akan menyerang dari kanan, kata Tempoh Dan baru T.I.O. Cisan mengiakan, tahu-tahu sesosok bayangan orang yang kurus kecil sudah mendahului menerjang ke arah Kyao Hong Ternyata orang itu adalah Tempohong, si kakek Tempoh Jangan sangka perawakan Tempohong itu kurus kecil, tenaga dalamnya ternyata sangat kuat Begitu tangan kiri menghantam ke depan, menyusul serangan tangan kanan dilontarkan lagi Dan sedikit tangan kiri ditarik kembali, segera ia tambahkan tenaga pukulannya pada tangan kanan Serangan tiga kali secara berantai ini menjadi mirip damparan ombak yang susul-menyusul Dibandingkan pukulan T.I.O. Cisan tadi, terang tiga kali pukulan Tempohong ini beberapa kali lipat lebih kuat Pukulan Tiangkeng Sem Tiap Long, ombak mendebur tiga susun di sungai Tiangkang Yang hebat puji Kyao Hong sambil memapak dengan tangan kiri Benturan kedua arus tenaga dalam yang hebat itu memaksa orang lain terdesak mundur ke pinggir Dan pada saat itulah Tempoh dan Tio Cisan pun mengerubut maju Menyusul Citiang Lo, Tuan Kong Tiang Lo, Tan Tiang Lo dan lain-lain juga ikut terjun ke kalangan pertarungan sengit itu Kyao Heng Teh, Cidan tidak dapat hidup berdampingan dengan kerajaan Song Raya kita Demi kepentingan umum terpaksa kita mesti kesampingkan hubungan pribadi Maafkan bila aku akan berlaku kasar padamu demikian Tuan Kong Tiang Lo berseru Sedangkan Kot Ketiu juga sudah kita minum, buat apa bicara tentang persaudaraan lagi? Awas serangan demikian sahut Kyao Hong sambil mendepak ke arah tokoh Kepang itu Namun begitu omongnya, toh terhadap tokoh Kepang mau tak mau ia berlaku sungkan juga Bukan saja tiada niat mencelakai jiwa mereka, bahkan membuat malu mereka di depan orang banyak juga tidak Maka depakan itu sampai di tengah jalan mendadak dan tiarah Biluk, tahu-tahu goa itu Kiliok yang menjadi sasarannya hingga tertendang mencelat Rupanya Kiliok, si golok kilat itu sama sekali tidak menyangka akan tindakan itu Keruan ia menjerit kaget ketika mendadak pantatnya terasa terdepak dan badannya mencelat ke atas Goloknya sebenarnya sedang dibacokan ke kepala Kyao Hong Tapi karena badannya mumbul ke udara, dan goloknya tetap dibacokan Maka terdengarlah krat, golok itu tepat kena membacok belandar utama ruangan besar itu Gedung utama Cip Hian Cheng yang dibangun Ye U Si Siang Hiong itu sangat megah dan kukuh Lebih-lebih belandar itu adalah sejenis kayu pilihan yang sangat kuat Maka sekali kena bacok dengan kuat, golok Kiliok itu lantas ambles belasan senti dalamnya hingga senjata itu tergigit dengan kencang dalam belandar Golok Kiliok itu adalah senjata andalan yang membuatnya terkenal, kini harus menghadapi musuh tangguh Mana dia mau kehilangan senjata itu? Maka sekuatnya ia memegangi golok itu dengan tangan kanan Dengan demikian, tubuhnya menjadi terkatung-katung di udara, keadaannya menjadi lucu dan aneh Tapi setiap orang di tengah ruangan itu sedang menghadapi detik antara mati dan hidup Dengan sendirinya tiada seorang pun sempat menertawainya Kiau Hang sendiri meski sudah banyak menghadapi pertempuran seru dan selamanya tidak pernah kalah Tapi kini harus bertempur dengan jago sebanyak dan seliai ini, hal ini pun selama hidupnya tidak pernah dialami Namun sama sekali ia tidak gentar sebaliknya semangatnya semakin berkobar Ia mainkan kedua tangannya naik turun hingga lawan-lawan tangguh sukar mendekatinya Si Sin Ih memang sakti dalam ilmu pengobatan, tapi ilmu silatnya belum tergolong kelas wahid Dalam ilmu pertabiban memang dia mempunyai bakat pembawaan dan pengalaman yang mendalam Dalam hal ilmu silat ia pun sangat luas pengetahuannya, tapi luas pengetahuan tidak berarti pandai pula menggunakannya Oleh karena terlalu luas dan terlalu banyak yang dia pelajari, maka tiada sejurus pun ilmu silat itu benar-benar dilatihnya hingga sempurna Jadi hanya sepintas lalu saja ia mempelajari berbagai jurus ilmu silat yang diperolehnya dari tokoh-tokoh yang pernah diobati olehnya Sebelumnya ia suka bergirang dan puas akan pengetahuan sendiri yang luas dalam hal ilmu silat Tapi kini demi menyaksikan pertarungan semit antara kiauh hang melawan orang banyak itu Betapa hebat dan lihainya bekas pang cuketang ini benar-benar membuatnya terpesona Sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya ada ilmu silat begini lihai Saking takjubnya hingga ia terkesima di tempatnya, jangankan lagi hendak maju bertempur Begitulah ia berdiri mepetembok dengan rasa takut, cuma untuk merat secara diam-diam betapapun ia merasa enggan Sebagai pengundang masakah ia sendiri malah kabur lebih dulu? Sekilas tiba-tiba dilihatnya Hianlan berdiri di sebelahnya, tergerak hatinya Maka katanya perlahan, ucapan ku tadi sesungguhnya kurang sopan Harap tai su suka memaafkan, sebenarnya Hianlan asyik mengikuti pertarungan semit di tengah ruangan itu Ia terkesiap oleh perkataan si sinih itu Segera ia tanya, ucapan apa maksudmu tadi aku menyatakan heran mengapa kiauh hang mampu keluar masuk si yao lin si seorang diri dengan bebas Tanpa terluka apa-apa, dan sesudah menyaksikan sekarang, nyata dia memang cukup mampu untuk berbuat begitu, kata si sinih Keruan Hianlan kurang senang mendengar demikian Sahuknya dengan mendengus, hektometer, si sinih ingin menguji ilmu esilat si yao lin pei Bukan belum lagi si sinih menjawab, terus saja ia melangkah maju Sekali lengan bajunya yang komprang itu mengebas Mendadak dari bawah lengan baju timbul suara menderu yang keras Angin pukulan yang dasyat lantas menyambar ke arah kiauh hang Terima kasih telah menonton!